Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Salam sukses Disini kita memperlihatkan Cara membedakan Ataupun cara membuat Tanaman hias anggrek Di cuaca yang panas Ya Jadi medianya kita harus kondisikan Dengan kokopit Kita campurkan Dengan pakis Yang sudah kita tempelkan Supaya anggrek kita terus sehat Jadi buat teman-teman Kondisikan cuaca Jangan sampai anggrek kita mati Ikuti terus videonya Ayo Silahkan nonton Sampai habis Entengah Sampai nah ini baru dimasukkan ke dalam sidling nya dengan cara memakai coco pit kita campurkan sedikit pakis inilah hasilnya nah ini teman teman awalnya seperti ini teman teman seperti ini kemudian dipecahkan baru dibuat dalam sidling yang kecil kecil ya teman teman ini kumpulannya teman teman kemudian baru dipindahkan ke poly bed seperti ini teman teman ini benia tanamnya medianya yaitu coco pit ya teman teman ya media tanamnya coco pit karena cuacanya lagi panas jadi kita harus membuat seperti itu kita campurkan sedikit coco pit nya jadi harus kita sesuaikan kondisi hujan dengan kondisi yang panas teman teman ya ini sudah keluar tunas baru jadi dia kalau memakaikan coco pit nya kalau cuaca panas boleh disiram dua hari sekali ataupun tiga hari sekali teman teman nah kita harus kondisikan cuacanya ataupun keadaannya panas dinginnya ya teman teman ya oke buat teman teman ikuti terus videonya sampai dengan habis kita kupas satu persatu teman teman oke teman teman ini yang kita tempelkan kemarin juga kita pecahkan kita berikan sedikit coco pit ya supaya dia dapat menyimpan air di cuaca yang panas saat ini ya jadi kalau kita tempatkan disini jadi dia harus menyimpan air ya karena cuaca yang panas lihat nih teman teman langsung ya menyebar akarnya merambat terus ya oke buat teman teman salam sukses ikuti terus videonya sampai habis ya jangan di skip teman teman jadi biar tahu caranya dan apa maksudnya kita berikan seperti itu ya oke teman teman ya nah ini sudah berbunga teman teman lihat hasilnya ya semoga sukses buat teman temanku silahkan mencoba salam satu hobi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati